Intro Ya, kembali lagi bersama saya di channel Raffi Rizaldi Ya, di video kali ini gue bakal bermain game Soulland related lagi seperti biasa Seperti video gue sebelum-sebelumnya Oke, untuk kalian semua apa kabar? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan diberikan perlindungan dari wabah Nyakit Corona yang melanda dunia saat ini Oke, kembali lagi bersama saya di game Soulland Kali ini udah ada pergantian event seperti biasa Gue pengen ngebahas atau mau upgrade-upgrade ya Kita langsung aja ke event yang pertama Ini ada dua event ya Cuman tumben aja Dua event ini digabung gitu Tumben banget gitu Event yang pertama yaitu event login freebies Login freebiesnya awakening ya Awakening energy crystal Kalian bisa nge-claim ini Ya, seperti biasa lah Kalo nge-claim itu pasti ditukerinnya Ditukerinnya box awakening ya Gue saranannya sih paling bagus Ditukerinnya box awakening cuy Yang ini Ini saran dari gue Tapi kalo kalian pengen ukurin yang lain juga gapapa gitu Cuman ya gitu Balik lagi sih ke kalian ya Disini seperti biasa di time limited sale-nya Kalian beli awakening energy crystal Terus Kalian bisa beli sosis juga Sosis candler ya Terus sisanya Kalian boleh ngambil awakening pack ya Awakening aksesori pack Ini bagus juga buat Ring atau uniklus kalian Kalo kalian pengen upgrade Itu nambah BP-nya juga gede banget Jadi kalian kalo pengen beli Kalo beli semuanya total 18 ribu ya Jadi kalo bisa Kalo mau beli semua Nyicil aja Sehari beli 1 atau gak 2 ya Kalo kalian pengen Kalo kalian gak juga gapapa gitu Terus kalo ada yang nanya bang Kalo yang ini worth it gak Menurut gue worth it-worth it aja ya Kalo buat di regenerate ya Buat di regenerate Weapon ini lumayan Dapat 4500an ya Jadi menurut gue Kalo kalian pengen ya Worth it-worth it aja Dapat 4500 Apa namanya 4500 awakening point cuy Kayak gitu Terus sisanya Menurut gue Gak usah lah ya Karena bisa farming Karena gampang banget ya Jadi sisanya kalian gak usah beli Yang kalian beli cuman sosis Awakening energy crystal Sama 2 ini kalo kalian pengen Kalo kalian pengen ya Oke lanjut ke awakening chest Awakening chest Pasti kalian yang udah gaca kemarin Sekarang kekumpul kuncinya gak terlalu banyak Jadi gue saranin Kalo mau gaca minimal 20 aja gitu Minimal 20 aja kalo mau gaca Kalo belum punya 20 ya Gimana ya Skip aja kali ya Mungkin di next event Karena kecepetan juga cuy Tumben banget gitu Tumben banget Game nya ngasih event 2 event ini sama gitu Yaitu satunya lagi event define tool cuy Event define tool ya Sekarang Godly from Asura Udah bisa di upgrade Ke bintang 1 ya Ke bintang 1 Jadi di define tool Login freebiesnya dapet Si God Trident shard Terus disini ada Asura Godly from Asura Godly from shard ya Kalian bisa ngambil Semuanya wajib ya Terus Kalian ngambil ini Yang S ya Yang SS maksudnya Kalian ngambillah yang armor ya Karena Trident Apa namanya Si God Trident itu Bisa dapet dari login ya Terus Sisanya kalian ngambil ini Oracle Menurut gue itu wajib Buat amplification ya Amplification itu lumayan Nambah BP nya Terus sosis juga wajib Oke sisanya Kalian misalnya lagi Pengen upgrade Apa namanya Define tool yang A Atau gak yang A+, Gapapa ambil aja cuy Lumayan nambah BP nya juga ya Kalau yang A+, bisa Sekitar 1 jutaan Nambah BP nya Kalau yang A itu Sekitar 500an 400an ribu ya Oke lanjut aja Gue pengen nge-upgrade Define tool Sama Oh iya Bentar Sebelum kita upgrade-upgrade Di time limited cell ini Di weekly give back nya Tuh tadi Nge-klaim dapet ini ya Dapet Hidden weapon Hidden weapon ya Yang S ini Sama dapet ini cuy Sama dapet spirit avatar essence ya Aduh Terus Kita tuh bisa beli Ini Menurut gue Soul Land makin kesana tuh Makin gampang dapet Item yang bagus ya Disini kita bisa beli Eye of Terror shard ya 4 kali lagi Dapet 40 shard gitu Disini ada spirit avatar Juga kita bisa beli Wajib ya Pokoknya Makin lalu makin gampang Dan nih Uniknya juga Di battle pass ya Battle pass sih menurut gue Kalau kalian orang yang top up nya nanggung Ini wajib beli sih Wajib beli banget sih Karena dapet tang hao cuy Di level 60 nya dapet tang hao Shard 200 Gak nanggung Dikasihnya 200 Bisa langsung ke god 2 sih Kayanya ya Bisa langsung ke god 2 tang hao Jadi gue saranin Kalau kalian pengen top up Yang nanggung ya Orang-orang yang top up nya nanggung banget Mendingan belinya battle pass Battle pass aja gitu Buat skin Sama buat shard-shard hero Dan bahan-bahan lainnya Itu lumayan cuy Buat BP juga loh Kalau skin juga nama BP nya gede cuy Oke lanjut Gue upgrade nya dari Hidden Mipon dulu aja kali ya Upgrade Ini kayaknya gue bakal ganti ke Boss IC Cuman gak tau juga sih Kita liat dulu efeknya Nambahnya berapa ya Oke nambah efeknya Oh nambah 2 kali lipat ya Tadi itu 388 ya Sekarang Di sini Setiap Naik 1 star 2 star itu Efeknya nambah ya Nah nambah 2 kali lipat Yang tadinya Attack magical damage 553% Sekarang jadi 1360 Dan seterusnya itu Naik-naik terus ya Sampai maksimal Di 3000% ya Jadi kayaknya Ntar Ntar bakal gue ganti Si Eye of Terror ini Gue kasih ke si Boss IC Oke lanjut di Define Tool ya Define Tool Kalau yang belum tau Misalnya Apa namanya Misalnya si God 3 Dan kalian udah Max ya Udah max Udah lah bintang 5 Itu masih bisa di upgrade Masih bisa di upgrade Di handbook ya Kalian ke handbook Kalian ke Breakthrough Di sini Si God 3 Dan kalian Bisa Di upgrade tuh Bisa di breakthrough Itu nambah BP Lumayan tuh Nambah team attack Sama magic defense Nah Namanya 100 ribuan Lumayan Pokoknya kalian Kalau ada Shard ini Nggak rugi juga Nanti kumpulin ya Karena bisa di upgrade Oke lanjut Kita upgrade Godly from Asura dulu Bisa nambah BP berapa Nambah BP nya berapa Oh Nambah 4 juta 4 juta ya Oke Godly from Asura Pasti gue pake lagi Di battle nanti Oke di handbook Bisa di upgrade Nambahnya berapa nih Nambahnya 3 juta 700 Upgrade di handbook Nambahnya 3 juta Cuy Gila gede banget ya Oh gila Godly from Asura ya Nanti bakal gue pake Mungkin gue gantiin Fast Ocean Cosmic Gue ganti lagi Karena kemarin tuh Gue masih suka kalah Di battle Gara-gara Musuhnya Masih pake Fast Ocean Cosmic Itu ngekurungnya Itu ngeselin juga ya Maksudnya Tang Hao kekurung Itu udah susah juga Lawannya ya Di arena ya Makanya gue ganti lagi Mungkin nanti gue bakal Pake Godly from Asura sih Cuman gak tau Nanti kita liat aja Di battle gimana Oke gue nambah BP berapa Nambah BP 9 juta 200 Cuman upgrade Upgrade define tool ya Oke Mayan lah ya Bukan nambah BP Langsung aja kita tes di battle Kita cari musuh Kita cari BP yang paling gede ya Langsung aja kita ke battle ya Sub indo by broth3rmax 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 Hai cuman sampai 144 ya transform nggak bisa auto-transform ya lama banget a few moments turun 5jt bp-an cuy wah lumayan juga ya turun sekitar 5jt bp-344 ya oke langsung kita gas aja semoga bisa menang oke multi wah wah gila jadi dalam multi gua langsung menang ya gila 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 jadi dalam multiku parah oke akhirnya gua menemukan build yang enak juga ya bintang satu cuy harus bintang satu baru kerasa cuy ke damage langsung menembus tulang-tulang si godbus Aisyu oke mati dia dapet kill ini dong oke dia udah nggak ada healer solot langhao bisa menang sih 164 co oke menang nih atau win sih si wish nice oke ulti kuat juga sih dia ngandelin tang hao sih gua lihat dmgnya gedean di tang hao jadi agak susah juga lawan tang haonya cuman buat sigut bus Aisyu one hit lumayan lah nah menang kan haha gila 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 ngaruh juga ya oke lihat dmg statnya 27bn gila sigut bus Aisyu buat di arena mendominasi banget ya oke deh mungkin cukup sekian kali ya videonya udah kepanjangan juga untuk kalian jangan lupa untuk di like share komen dan di subscribe ke channel ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian dapat menerima updatean terbaru dari channel ini saya Raffi Rizali pamit turun diri goodbye salam gemai sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax